Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini kursi yang situ. Berarti penetapan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amir itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Betul. Ini putusan Mahkamah Agung. Artinya, batal demi hukum. Jadi, dengan itu otomatis batal Pak Jokowi, bukan lagi Presiden Indonesia. Batal demi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue, Pak Askur Semi, di Macan Idealist. Hari ini gue lagi diskusi bareng sama Bang Doktor Nikolai Aprindo, MH. Apalagi, banyak banget gelar loh Bang ya. Panjang deh pokoknya gelarnya. Gelar hukum. Jadi, beliau ini adalah kuasa hukumnya Ibu Rahmah Mati waktu itu Bang ya? Bukan. Waktu itu aku mengajukan itu sebagai kuasa hukumnya, mendapat surat kuasa dari Pak Joko Santoso. Almarhum. Dan juga, Almarhum Joko Santoso dan juga dari Prabowo Sandi langsung. Waktu gugatan aku, dua kali gugatan yang di N.O. N.O itu artinya tidak ditolak. Jadi, no option karena kekurangan alat bukti. Oke. Nah, sekarang gini Bang. Jadi, Bang Nikolai ini kan sebagai kuasa hukumnya dari Prabowo Sandi pada masa kampanye kemarin Bang ya. Kuasa hukumnya Prabowo Sandi. Tapi yang mengajukan itu pada saat itu Bu Rahmah Mati Bang ya. Mengajukan permohonan KMA. Cerita dari awalnya bisa gak Bang ceritakan? Biar publik di sini bisa memahami Bang. Oke. Jadi gini. Pertama yang mengajukan itu aku. Aku selaku kuasa hukum dari tim pemenangan BPN. Ya, BPN. Mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas putusan Bawaslu, pertamanya. Atas putusan Bawaslu yang tidak mengabulkan gugatan dari teman-teman tim advokasi. Waktu itu. Oke. Jadi udah gitu, kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Tapi gugatan waktu itu, itu sekitar bulan Mei. Bulan Mei. Aku ingat persis, pertengahan Mei. Ya. Pertengahan Mei. Gugatan waktu itu, gugatan pertama NO. Ya. Kemudian, dalam gugatan itu, aku diminta memperbaiki lagi gugatan dengan alat bukti. Oke. Jadi aku memperbaiki gugatan dengan alat bukti. Kemudian, saya masukkan lagi gugatan itu, langsung diberi kuasa oleh Pak Prabowo Sandi. Melalui surat kuasa waktu itu. Yang ditandatangani oleh Pak Prabowo Sandi. Oke. Nah, gugatan kedua, itu pun di NO. Oke, NO juga. oleh Mahkamah Agung. NO juga. Oke. NO juga. Nah, kemudian Ibu Rahmawati, melihat gue di NO dua kali, Ibu Rahmawati mengajukan gugatan. Oh, gitu. Judicial review namanya. Oke. Ya. Ibu Rahmawati mengajukan judicial review. Ya. Itu pada sekitar tanggal 14 Mei, kalau nggak salah, Ibu Rahmawati mengajukan. Ibu Rahmawati dan siapa lagi, Bang? Ada Ibu Rahmanya? Ibu Rahmawati dan beberapa teman-teman yang lain, seperti Asir Hamsah, Dahlia Ristianto, Muhammad Samsyul, Kutut Triadi, Eko Sanjoyo, Haspil Mustakim Lubis. Nah, itu mereka mengajukan judicial review terhadap keputusan daripada KPU. Oh, ya? Keputusan KPU. Oke. Nah, jadi aku melihat bahwa yang diajukan Ibu Rahmawati adalah keputusan mengenai penetapan presiden terpilih. Ya. Keputusan KPU menetapkan presiden terpilih, Jokowi, Ma'ruf Amin, kan? Ya. Nah, itu diajukan gugatan oleh Ibu Rahmawati. Ya. Nah, gugatan itu sekitar bulan Mei, salah itu. Ya. Nah, setelah itu, baru putusan gugatan ini, judicial review, bukan gugatan, putusan judicial review dari Ibu Rahmawati, kemudian baru dikabulkan oleh Mahkamah Agung saat ini. Oke. Jadi, isi gugatannya apa, Bang? Isi gugatannya, Bang? Itu mempermasalahkan adanya keputusan KPU dan peraturan KPU bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Oke. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Iya. Jadi, keputusan KPU bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu? Iya. Keputusan KPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Atas dasarnya apa, Bang? Dasarnya apa? Dasarnya waktu itu mengenai penetapan calon. Oke. Kan calon kan hanya ada dua. Iya. Betul kan? Nah. Kemudian penetapan calon ini, ini kalau tidak salah, kalau saya nggak salah, itu dianggap oleh Ibu Rahmawati dan teman-teman ini mencederai, mencederai Undang-Undang dari Pemilu itu sendiri. Dalam arti, suara yang didapat oleh Prabowo Sandi, itu di provinsi-provinsi yang provinsi-provinsi besar, dan kemudian melebihi daripada suara yang ada didapat oleh Jokowi, Ma'ru. Oke. Jadi, mengugat akan hal itu? Mengugat akan hal itu. Menudisial review peraturan KPU itu. Oke. Jadi, peraturan KPU itu diudisial review oleh Ibu Rahmawati dan teman-teman di Mahkamah Agung. Oke. Dan memang kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judisial review terhadap peraturan itu. Oke. Lalu, selanjutnya gimana, Bang? Setelah itu, saya melihat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 itu, itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tanggal 28 Oktober ya. 28 Oktober? Sudah diputuskan? Iya. Keputusan yang baru beredar ini? Iya. Iya. Itu keputusannya tanggal 28 Oktober 2019. Oh, sudah lama, Bang? Kok baru kita tahu, Bang? Kayak gini, Bang? Sudah lama. Justru itu. Kenapa baru di-upload sekarang? Keputusan itu. Wow. Ini kan tanda tanya yang besar bagi kami. Keputusan mengenai pembat. Berarti ini bisa gak disimpulkan kalau keputusan pemilu itu di 2019 itu adalah tidak sah? Ya, jadi gini, dalam putusan, dalam putusan dari Mahkamah Agung, ini jelas kok. Putusan dari Mahkamah Agung. Yang pertama ya, aku sampaikan putusannya ya. Oke. Putusannya itu pertama, mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon, yaitu Buramawati CS. Yang kedua, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7, peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019, tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kusi, penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum. Oke. Nah, ini sangat-sangat signifikan ini. Jadi, ketentuan dari pasal 3 ayat 7 peraturan Komisi Pemilihan Umum itu, yang bersara dalam peraturan nomor 5 tahun 2019, bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan itu sendiri. Oke. Nah, yang ketiga, menyatakan pasal 3 ayat 7, peraturan Komisi Pemilihan Umum, ya, sebentar ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2019, tentang penetapan calon terpilih, penetapan perolehan kusi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini kusi yang situs. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yap. Penetapan calon terpilih. Ya. Berarti penetapan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Betul. Wow. Ini putusan makamah agung, loh. Artinya apa kalau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Oke. Artinya, batal demi hukum. Batal demi hukum. Ini 28 Oktober sudah diputuskan ternyata ini, Bang? Sudah diputuskan. Tapi baru di-upload dokumen ini, bulan ini, bulan Juli ini? Bulan Juli ini baru ramai sekarang, tanggal 3 Juli kalau nggak salah ya. Wow. Nah, tanggapan abang sebagai ahli hukum nih, Bang. Gimana tanggapan abang mengenai hal ini? Kalau aku melihat bahwa memang bisa saja putusan makamah agung itu, karena mungkin banyak perkara menumpuk ya di makamah agung, bisa saja putusan itu lambat. Tetapi ini kan putusan dalam hal khusus. Oke. Ini dalam hal khusus. Menyangkut pemilu. Iya. Harusnya putusan ini, yang sudah dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober itu, harusnya diumumkan segera ke masyarakat. Iya. Supaya masyarakat juga mengetahui. Dan ini, putusan ini bisa mempengaruhi putusan dari MK loh. Putusan waktu itu kan ada gugatan kita ke MK. Iya. Oleh tim kuasa hukum BPN kan? Iya. Pak Bambang Ujayanto ya. Iya. Pugat ke MK. Tapi kan putusan itu ditolak kan? Iya. Dikalahkan istilahnya. Iya. Nah, dengan putusan makamah agung, pada ketika yang mengadili, diktum mengadili ini, itu bisa menganulir putusan makamah konstitusi. Oke. Yang menyatakan bahwa Jokowi Ma'rus sebagai pemenang. Wow. Tapi ini Bang, ini saya baca juga beritanya Bang ya. Di kompas.com ini, KPU sebut putusan MA yang dimohonkan Rahmawati, tak berpengaruh pada hasil Pilpres 2019. Itu penafsiran KPU. KPU bisa menyimpulkan seperti ini, gimana maksudnya Bang? Artinya bisa kapan saja dibatalkan. Yang bisa membatalkan ini siapa Bang? Kalau dari sisi hukum? Ya, makamah agung juga. Makamah agung. Jadi maksudnya makamah agung membatalkan, membatalkan Pak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden, Pak Parfamin. Ya, dalam beberapa case ya, ada beberapa presiden di dunia, mungkin kamu pernah dengar ya, yang terpilih akhirnya dibatalkan oleh makamah agung negara tersebut. Ada kan? Nah, itu satu presiden hukum yang bagus. Artinya kedudukan makamah agung adalah kedudukan lembaga hukum tertinggi di negara ini. Apa berani Bang? Kok berapa kamu berani yang mengeluarkan hal seperti ini Bang? Buktinya, dia berani mengeluarkan keputusan ini. Oke. Ini sebenarnya justru tanda tanya besar loh Bang, buat gue Bang. Jadi, ini kok pada saat kita melihat pengumuman ini, kaget gue, yang gue inget langsung Bang Nikolai ini, karena Bang Nikolai seinget gue itu yang mengajuin ini kan. Ini gimana? Kok bisa makamah agung justru malah menerima permohonan ini gitu loh Bang? Berani ya makamah agung ya? Saya melihat makamah agung independen dalam hal ini. Dia tidak melihat secara politik, tapi dia melihat secara yuridis. Dia berpatokan pada masalah yuridis. Walaupun sebenarnya putusan ini sudah dari 28 Oktober? Iya. 2019. Karena ini siapa yang menyimpan putusan ini dan baru di-upload tanggal 3 Juli, itu 3 Juli 2020, siapa yang menyimpan putusan ini, kok baru di-upload sekarang? Itu yang beri tanya-tanya besar, itu yang disidiki. Iya, iya, iya. Ini menarik banget Bang ya. Jadi kira-kira menurut Bang gimana langkahnya Bang? Diluar dari sisi hukum, ini sikap politiknya biasanya kalau kayak gini gimana Bang? Apa yang harus dilakukan Pak Jokowi? Kita harus minta ke DPR. DPR-MPR. Untuk menyikapi putusan daripada Mahkamah Agung ini. DPR-MPR-DPR? Ya, MPR-DPR. Karena yang melantik presiden dan wakil presiden kan MPR-DPR Bang? Betul, betul. Ya, jadi walaupun dibatalkan... Apakah itu sudah membatalkan secara hukum membatalkan kemenangannya Jokowi Marus? Yang mana? Keputusan hukumnya saat ini? Bisa, bisa membatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Wow. Kok gue jadi merinding Bang ya? Dengar kayak begini ya. Ini celah. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi final and binding, tetapi dengan adanya keputusan daripada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penetapan oleh KPU dalam aturan KPU itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ini menjadi kunci untuk bisa kita membuka lagi. Membuka lagi permasalahan ini. Oke. Gak habis-habis ini Bang ya. Ya Bang, kalau di berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada masa itu kan, pada masa kampanye Pilpres kemarin, BPN menemukan fakta-fakta kecurangan yang ada kan Bang. Banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh TKN pada masa itu kan Bang. Indikasinya jelas, banyak sekali lah. Kita sama-sama udah tonton masing-masing lah semua Bang yang sampai diajuin ke MK, MK kita ditolak. Dan yang menariknya, Tadinya saya sebenarnya ngeliatnya kalau MA nih, ah emang gak bakalan diterima. Eh malah jadi MA yang diterima, ini menarik banget sebenarnya. Ini apa yang Bang Nikolai mainkan ini sebenarnya bisa kayak begini. Aku sih gak mainkan apa-apa, tapi mainkan secara yuridis. Oke. Jadi kita tuh melihat dari kacamata yuridis. Aku menafikan politik. Iya, iya, iya. Politiknya aku nafikan dulu, tapi aku sungguh-sungguh melihat dari kacamata yuridisnya. Iya, iya, iya. Dan kacamata yuridisnya memang seharusnya Prabowo Sandi yang menang. Oke. Jadi Pak Jokowi Maruf ini harusnya apakah dia mengundurkan diri, atau dia batal dengan sendirinya? Ya, ini batal demi hukum. Jadi dia gak perlu mengundurkan diri. Memang sudah batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, artinya dia harus legawa mengundurkan diri. Mengundurkan diri tuh maksudnya gini Bang, secara hukum apakah dia harus menyatakan saya mengundurkan diri, atau memang udah batal demi hukum aja, lalu MPR melantik langsung gitu, Prabowo Sandi, atau gimana maksudnya Bang? Enggak, jadi gini. Jokowi Maruf, dia harus menyatakan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung, sebagai negara hukum, saya patuh pada hukum. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penetapan daripada KPU itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka ini menjadi suatu ketentuan yang harus saya patuhi. Dan saya menyatakan mundur. Harusnya begitu. Harusnya kalau beliau sebagai negarawan. Mau gak mundur kayak gitu ya? Nah itu walau-walan. Kita tanya ke teman-teman, kalau mau komentar siapa tau, teman-teman mau jawab di sini, mau gak kira-kira Pak Jokowi mematuhi fakta hukum ini Bang ya? Nah itu. Tapi kalau aku melihat sih, ya pasti dia adakan perlawanan. Oke, perlawanan nih Bang ya. Jadi kalau MA ini sudah memutuskan ini, ada lagi gak perlawanannya apa secara hukum Bang? Gak ada. Ini kan sudah final and binding juga. Oh, jadi gak bisa dibantah lagi nih? Misalnya kayak... Gak bisa dibantah lagi. Judicial review ini, final and binding juga. Oh, sudah final and binding nih? Gak bisa di... Dia anulir lagi dari sisi hukum? Gak bisa ditinjau kembali. Ditingjau kembali gak bisa? Wih, ngeri. Ngeri barang ini. Ini kan sama-sama final and binding. MK punya final and binding, judicial review ini final and binding. Oke. Harus dipatuhi. Oke, oke, oke. Nah sekarang kita mau melihat, mana yang tertinggi di Republik ini? Apakah MK atau MA? Iya, iya. Dari sisi apa nih Bang? Dari sisi... Jadi, dari sisi secara konstitusional, lembaga tertinggi daripada lembaga yuridis, yudikatif, itu MA atau Mahkamah Konstitusi? Kalau gitu Mahkamah Agung. Karena... Iya, Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Konstitusi pun hakimnya ada dari Mahkamah Agung. Oke. Ini menarik nih. Ini gue harap juga Bang Nicole jangan diam begini aja mungkin abis setelah ada keputusan ini. kira-kira apa langkah-langkahnya nih kira-kira Bang Nicole ini setelah ada keputusan ini? Kalau aku langkah-langkahnya, aku akan meminta kepada DPR, MPR, untuk menyikapi ini. Bersama Burahma ini berarti? Ya? Bersama Burahma berarti? Burahmawati? Iya, betul. Oke. Kalau Pak Prabowo gimana ya? Itu walau-walau kami. Mungkin bisa Abang tanyakan juga ke Pak Prabowo. Karena Abang kan kuasa hukumnya Pak Prabowo juga pada masa itu kan. Cuman masalah ini, gini ya. Kita juga harus memberikan pencerahan kepada beliau. Bahwa ini masalah hukum. Iya. Ini masalah hukum. Nah, kalau beliau berpandangan dari masalah politik, ya itu berbeda. Tapi kalau mematuhi ketentuan hukum, beliau harus sama pendapat dengan kami gitu. Di negara hukum ya Bang ya? Di negara hukum. Ini negara kita negara hukum. Siap. Nah, satu. Jangan sampai kecurigaan sementara orang terhadap keputusan ini, ini untuk pengalian isu terhadap RUU HIP. Oh. Oke. Iya, iya. Bisa aja emang. Jago Bang Nikola ini emang. Jangan sampai. Karena negara kita ini kan sekarang sudah negara panggung sandiwara, kan? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ini menarik Bang. Bang Nikola, thank you banget informasinya. Semoga ini bisa mencerdaskan teman-teman semua, menambahkan informasi dan olesan buat kita semua. Bagaimana kondisi hukum pada masa kemarin, pas awal Abang menyatakan gugatan sampai saat ini akhirnya diterima gugatan itu dan sudah final and banning oleh MA. Jadi, fakta hukumnya adalah keputusan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini tidak mengikat secara hukum. Tidak. Fakta hukumnya keputusan KPU. Oke. Jadi, peraturan KPU yang dipakai sebagai landasan oleh KPU untuk memutuskan menetapkan Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi dengan itu otomatis batal Pak Jokowi bukan lagi Presiden Indonesia dan para ma'ruf Amin. Batal demi hukum. Wow. Bang, thank you banget bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax